Intro Oke, selamat datang di tutorial E-Frame Indonesia bersama dengan saya, Suleyman Satosok Dan di video singkat E-Frame kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan mouse kursor di dalam E-Frame Jadi kalau di dalam video-video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menggunakan kursor daripada E-Frame Maka sekarang di video kali ini kita bisa membuat supaya kita bisa berinteraksi dengan scene E-Frame kita menggunakan mouse juga Jadi kalau di sini kan biasanya mouse kita pakai buat pergerakan aja dan untuk nge-clicknya kita menggunakan si kursornya Tapi sekarang kita pengen supaya kita bisa menggunakan mouse juga di dalam scene E-Frame kita Jadi mouse-nya bisa saya pakai untuk nge-click atau berinteraksi dengan scene VR kita Untuk kita bisa menggunakan mouse di dalam E-Frame, kita bisa memasang sebuah kursor, tapi kursornya nggak menggunakan A-Cursor seperti ini Tapi kita akan pasang kursor kita ini di dalam sebuah entity Dengan sebuah elemen kursor, tapi kursornya ini akan saya pasang Dia punya property yaitu ray origin Berasal dari mouse Seperti itu Maka sekarang kalau tadinya kita melihat di sini Kalau saya klik sekarang Kita akan punya fungsionalitas yang sama dengan yang kita punya ketika kita punya kursor yang tadi Bahkan kalau misalkan saya berada di samping sekalipun, saya tetap bisa nge-click Karena tidak berasal dari tengah layar, seperti biasanya kita punya A-Cursor Tapi dia akan berasal dari mau saya klik di mana Kalau kiri atau kanan tidak masalah, asal saya bisa nge-click bendanya Kita langsung bisa nge-click apapun yang kita punya di dalam scene VR kita Oke gampang ya Jadi kita bisa menggunakan semua event-event yang ada di dalam kursor Kayak misalkan di-click atau mouse move atau mouse enter gitu Semuanya bisa Oke untuk ngetesnya kita akan coba buat sebuah script baru Dalam script ini kita akan buat sebuah komponen baru Komponen ini kita kasih nama tester aja Di dalam kursor ini kita punya init atau sebuah function Di mana kita punya sebuah variable element kita Dalam elemen kita ini akan kita pasang Vendational Jadi kita akan gunakan loss enter Sebuah function baru ya Di sini cuma untuk mengetahui di jalan tonggal Jadi kita akan pasang aja dia sebuah console log Works Masih dia on size-nya 2M Oke nah setelah kita punya si komponen seperti ini Kita akan pasang komponennya di dalam e-box kita Oke Dan kita akan lihat hasilnya Sekarang saya akan punya sebuah kontak yang sama Tapi kalau kita buka console Nah kita bisa lihat setiap kali Kita melakukan lewat dari kotak Kita akan keluar tambahan Perangkatan it works Oke Tata-benda kita kasih aja sebuah nomor gitu ya Nah disini file number Nah disini kita bisa pasang Bisa numbernya disini Oke Sekarang setiap kali kita lewat Kita akan punya sebuah perkataan It works Oke Nah teman-teman kalau misalkan pengen Supaya si mouse cursornya juga di custom Itu bisa walaupun ada sedikit peratasan begitu ya Kita bisa meng-custom mouse cursornya menggunakan CSS Jadi disini kita bisa pasang CSS aja di atas ini Selektor yang kita gunakan adalah A Dot A Grab Cursor A dot A dot grab cursor ini adalah sebuah selektor Untuk kelas yang akan digunakan untuk cursornya Jadi kita bisa pasang cursor kita Misalkan kita pengen cursornya misalkan Bahaya Courser Nah disini Untuk menjalankannya kita menambahkan Important Begitu Ini adalah supaya kita bisa menimpa Semua yang ada di dalam Settingan sebelumnya Jadi kalau kita pasang important disini Kita akan menimpa CSS sebelumnya Jadi kalau sekarang kita lihat Kita akan punya sebuah cursor Yang tipenya Crosshair Gitu ya Kalau teman-teman pengen pasang juga Misalkan kalau pengen ngeklik Beda cursornya juga bisa Kita akan pasang di A Grab cursor juga Tapi di sudo kelasnya adalah aktif Gitu ya Cursor Kita akan kasih important Sama Jadi sekarang kalau misalkan saya klik Kita akan punya Cursor yang berbeda Nah untuk sama saat ini Kita masih belum bisa menggunakan Cursor multiple URL Misalkan icon Atau Gambar Tapi kita bisa menggunakan Setiap cursor yang tersedia Di dalam HTML seperti ini Ada crosshair Text Artificial text Ada no drop Not loud Resize Zoom out Zoom in Dan sebagainya Oke sekian aja tutorial singkat Mengenai penggunaan mouse cursor Di dalam e-frame Kita akan bertemu lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih banyak Kita sepertinya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.